Intro Maher Salah Ali merupakan salah satu aktor Hollywood berbakat yang telah membintangi berbagai film. Laki-laki kelahiran tanggal 16 Februari tahun 1974 ini awalnya lebih menyukai dan memilih bidang olahraga ketimbang akting. Namun, itu semua berubah ketika ia mulai beranjak usia dewasa dan memasuki jengjang perguruan tinggi. Bintang bled itu mulai membulatkan tekadnya untuk terjun dan menekuni dunia akting. Di awal perjalanan kariernya Maher Salah Ali selalu bersedia untuk mengambil peran dimanapun ia bisa. Di sisi lain, Maher Salah Ali juga memiliki cerita-cerita yang cukup melankolis tentang kehidupannya di masa lalu, termasuk perjalanan Maher Salah Ali dalam menemukan Islam. Maher Salah Ali merupakan salah satu aktor Hollywood yang mengutuskan untuk berpindah agama. Tumbuh dalam keluarga Kristiani yang religius justru membuat Ali mempertanyakan keyakinannya. Ia pun menyadari bahwa selama ini keyakinannya adalah pemberian dari ibunya yang seorang pendeta baptis. Menyadari hal itu, Maher Salah Ali semakin yakin bahwa ia ingin mengambil keputusan atas keyakinannya sendiri. Di saat menempuh pendidikan Paskasarjana, ia memutuskan untuk membaca berbagai buku mengenai praktik spiritual dan keagamaan. Di tengah pencariaan jati dirinya terhadap sebuah keyakinan, Maher Salah Ali bertemu dengan seorang gadis muslim bernama Amatus Sami Karim yang kini telah menjadi istrinya. Mereka bertemu di sekolah Paskasarjana dan ia sedang belajar akting sebagai sarjana di NYU, New York University. Keadaan keduanya saat itu sama, Amatus Sami Karim merupakan anak seorang imam yang kala itu sedang mempertanyakan tentang imannya. Amatus sedang dalam kondisi tidak yakin apakah akan terus menjadi seorang muslim atau tidak. Namun, dalam ketidakyakinannya terhadap imannya, Amatus tetap memperkenalkan Islam pada Maher Salah Ali. Hingga suatu hari Maher Salah Ali mendatangi sebuah masjid untuk pertama kalinya. Di masjid itu ia mendengarkan khutbah serta lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari seorang imam. Seketika itu juga Maher Salah Ali merasa begitu tersentuh hingga meneteskan air matanya, meski ia tidak mengerti arti dari hal yang didengarnya tersebut. Sejak itulah ia merasakan kebangkitan spiritualnya dan berusaha untuk kembali mendatangi masjid. Ia kembali merasakan hal yang sama dan hari itu juga Maher Salah Ali berjanji untuk masuk Islam. Ketika telah menjadi muhalaf, Maher Salah Ali merasa telah berada di tempat yang tepat. Namun, ia begitu sulit untuk berterus terang kepada ibunya mengenai jati dirinya yang telah menjadi seorang muslim, mengingat ibunya merupakan seorang pendeta. Butuh waktu belasan tahun hingga akhirnya ia berterus terang kepada ibunya bahwa telah menjadi seorang muslim. Namun, dengan dipenuhi rasa saling mengerti, cinta serta menerima ibunya pun akhirnya tidak menolak bahwa sang anak telah berpindah keyakinan. Sampai jumpa di video selanjutnya.